Tose Red Spark sampai nangis dimarahi Kohei Jin karena tak umpan Megawati, padahal sedang on fire. Kesalahan Red Spark jarang gunakan Megawati untuk cetak poin. Pelatih Junggwangjang Red Spark, Kohei Jin buka suara soal penyebab kegalahan telaki yang dialami skuadnya. Red Spark gagal meraih 4 kali kemenangan beruntun di Liga ke-5 putaran 4 V-League 2023-2024. Itu terjadi ketika Red Spark berhadapan dengan sang pemuncak kelas semen, Hyundai Hillstad. Dalam pertandingan yang berlangsung pada Minggu 14 Januari 2024, Red Spark kalah telah 0-3 dari Hillstad dengan skor 21-25, 21-25, dan 17-25. Kohei Jin mengakui bahwa para pemainnya tidak bisa bermain maksimal. Maksimal di laga kontra Hill State itu. Itu benar-benar kekalahan. Dari tujuh pemain yang dimasukkan, tidak ada satupun yang bermain maksimal. Tutur Kohei Jin dilansir dari Nauver pada Senin 15 Januari 2024. Adanya kesalahan penerimaan menjadi salah satu faktor redspark gagal menang. Tak hanya itu, Kohei Jin turut menjelaskan banyak umpan yang gagal dilakukan oleh para pemainnya. Tidak ada yang bisa menang dengan penampilan seperti ini. Jelasnya, bahkan saat berlangsungnya pertandingan kemarin, Kohei Jin tampak frustasi. Kekalahan itu membuat redspark harus menyudahi raihan positif mereka di tiga laga kemarin. Namun kemampuan Megawati di laga ini benar-benar dikunci oleh Hill State. Tak hanya itu saja, sang pelatih Hill State menilai kemampuan Megawati sangat tak dimanfaatkan di redspark. Karena terlalu sering memainkan bola lewat dia. Padahal Megawati mempunyai kekuatan besar, namun sama sekali tak bisa berkembang di redspark. Setelah Kohei Jin terlihat mencoba variasi barunya. Tosser Redspark sangat jarang memberikan bola enak ke Megawati. Karena hal inilah Megawati tak mampu bermain maksimal. Dan hal itulah yang membuat permainan Megawati start di laga ini. Karena memang minimnya peluang yang diberikan kepada Megatron. Hal inilah yang mengundang kemarahan Kohei Jin kepada Tosser Redspark. Padahal sangat jelas Megawati sedang mendapatkan momentumnya di laga kali ini. Namun Megawati sangat-sangat tak dimanfaatkan untuk mencetak poin. Yang diharapkan Kohei Jin adalah Tosser bisa membaca situasi meski menggunakan taktik yang sama. Megawati jarang diberikan bola enak dan hasilnya kekalahan telak harus didapatkan Redspark di laga kali ini. Laga ini juga memperlihatkan Kohei Jin yang tak pernah marah sampai separah itu. Tosser Redspark sampai berkaca-kaca melihat kemarahan Kohei Jin. Padahal dua Tosser sudah dicoba dimainkan. Namun hasilnya tetap sama saja. Tentu Redspark harus segera berbenah karena mereka sudah berada di tren positif. Namun gagal kembali. Kesalahan-kesalahan tak perlu disering dilakukan pemain Redspark. Saya pikir ini adalah pertama kalinya tidak ada satu pemain pun yang melakukan perannya. Tegasnya. Selanjutnya, Redspark akan menghadapi IBK Altos di laga ke-6 putaran 4 V League. Laga Redspark vs IBK Altos dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis 18 Januari 2024 mendatang. Jika tidak ada kendala, pertandingan Redspark kontra IBK Altos akan dimulai pada pukul 19 waktu setempat atau 17 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!